Kita awali informasi pertama, Saudara Petugas Direkturat Narkoba Poldal Sumatra Utara menggagalkan pengiriman 276 kg ganja dari Aceh ke Kota Medan. Penangkapan berlangsung dramatis, kedua pelaku nekat menabrakan mobilnya ke sejumlah polisi. Saudara ini adalah detik-detik saat personel Direkturat Narkoba Poldal Sumatra Utara menangkap pengedar ganja di Jalan Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Polisi sempat melepaskan tembakan ke udara, namun diacukan pelaku yang tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sempat tidak terlihat dalam aksi kejar-kejaran, para tersangka sengaja meninggalkan kendaraannya di kebun milik warga. Untuk menghilangkan jejak, sindikat narkoba lintas provinsi ini pun berupaya kabur ke dalam hutan. Larian keduanya gagal, usai petugas berhasil menangkapnya bersama barang bukti ganja di dalam kendaraan yang sengaja ditinggal. Dari dalam mobil, polisi menyita 17 karung berisi ganja yang ditinggal kedua tersangka. 10 karung kecil dan 7 karung berukuran besar dengan total ganja seberat 267 kg. Kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke ditres narkoba Pol da Sumut guna pengembangan kasus. Mereka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman mati. Langsung naikkan, langsung naikkan, langsung naikkan. Dilakukan rek direkturat narkoba terkait dengan peredaran ganja yang kemarin TKP-nya di wilayah Tanah Karung. Sekarang, dua orang tersangka yang sudah kita amankan itu dalam proses penyidikan. Dan tentu penyidik juga akan mengembangkan terkait dengan jaringan, kemudian pasar yang mereka edarkan dan sebagainya. Terima kasih.